Satu teknologi terbaru yang namanya nanobubble, artinya oksigen akan dibuat nano dalam bentuk partikel yang sekecil-kecilnya sehingga akan efektif berada di air kolam. Nah dengan hal seperti ini, kami harapkan oksigen tidak lagi menjadi masalah dalam budidaya perikanan. Semoga sebagian kita rasa dimanapun berada, memang dalam budidaya perikanan, baik itu tambak maupun perikanan tawar lainnya, oksigen sangat-sangat penting dibutuhkan oleh lahan dan lingkungan. Bahkan sebaiknya lebih dari 4 ppm. Apa itu? Itu adalah kandungan oksigen dalam air. Nah, kami sedang mencoba atau mengujicobakan salah satu teknologi terbaru yang namanya nanobubble, artinya oksigen akan dibuat nano dalam bentuk partikel yang sekecil-kecilnya sehingga akan efektif berada di air kolam. Nah dengan hal seperti ini, kami harapkan oksigen tidak lagi menjadi masalah dalam budidaya perikanan di lapangan. Nah oleh karena itu, kami sedang mencoba mendapatkan hasil yang luar biasa. Dengan contoh seperti ini, dengan kolam yang tidak sampai 2.000 meter persegi, kita sedang mencoba sekitar 170.000 udang. Nah oleh karenanya, dengan hasil yang sudah luar biasa bagus seperti ini, harapannya ke depan teman-teman bisa juga merasakan manfaatnya. Dan kami coba dulu, dan nanti mendapatkan hasil yang bagus dan bisa bermanfaat buat semuanya. Putra Nasa dimanapun berada, saat ini yang akan kami lakukan yaitu sampling dari udang yang berada di kolam ini. Nah, kegiatan ini penting dilakukan untuk melihat kondisi udang, kemudian melihat juga lingkungan dan itu tergambarkan dari kondisi udang yang ada. Jika kita lihat kondisi udang yang baik dan ukuran sesuai dengan umurnya, maka hasilnya berarti bagus. Ini bertanda bahwa yang kita lakukan di budidaya ini berarti berhasil. Kawan-kawan Nasa dimanapun berada, kita bisa lihat kondisi udang yang sehat seperti ini. Anggota tubuhnya itu lengkap, nah ini ada kondisi-kondisi udangnya, karena udang makan itu dia menggunakan seperti tangan. Ambil di bawah, kemudian masukkan dalam mulutnya. Kemudian kita lihat juga dari saluran pencernaannya, dilihat bahwa ini full, hitam, garis-garis tidak ada yang terputus-putus. Terus menandakan bahwa udang ini sehat dan ini tidak ada penyakit di dalamnya. Dan ini sudah lumayan besar di usia yang sekarang, ini juga kalau untuk dijual sudah sangat menguntungkan, tidak ada harganya. Kita lihat kondisi seperti ini, ini yang dinamakan kondisi ganti baju atau molting. Nah, karena kita tahu bahwa udang itu semakin besar, dia ternyata bajunya atau cangkangnya ini, dia tidak ikut besar. Ternyata perlu membuat baru, sehingga yang lama perlu dilepas dan diganti dengan udang yang baru atau baju yang baru, cangkang yang baru. Nah, jadi kalau ini dipegang sangat empuk, dan ini kondisi molting seperti ini. Dan kawan-kawan di rumah, dimanapun berada, kondisi seperti ini sangat dibutuhkan kondisi lingkungan yang sangat baik. Dari segi mineral, dari pakan juga harus tetap baik, sehingga kondisi lingkungan dan pakan harus tetap bagus. Baik itu dari penggunaan, tapro atau punton, ditambah dengan fiterna untuk pakan, sangat penting untuk mencukupi kebutuhan udang dalam kondisi molting seperti ini. Tetap gunakan dan semangat baik. Terima kasih sudah menonton!